Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 12 yang hebat Jumpa lagi pagi ini bersama Bu Andri dalam pelajaran Biologi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Meiosis Namun sebelum kita masuk ke dalam pelajaran Ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan Semoga kalian selalu mengingat untuk selalu mencuci tangan Menjaga jarak dan selalu menggunakan masker bila keluar rumah Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh Anak-anak cobalah kalian perhatikan Ayah dan ibu kalian secara fisik Apakah kalian mirip dengan ayah atau kalian mirip dengan ibu Atau kalian mirip dengan ayah dan ibu Ada bagian dari sifat kalian yang mirip dengan ayah Dan ada bagian lain yang mirip dengan ibu Ketika kalian lihat, kalian perhatikan Berapa persen kemiripan kalian dengan ayah Berapa persen kalian mirip dengan ibu Apakah sifat kalian merupakan kombinasi dari keduanya Cobalah kalian perhatikan kakak dan adik kalian Adakah diantara mereka yang sama persis dengan kalian Adakah manusia di dunia ini yang sama persis Pada anak kembar identik sekalipun Apa mereka benar-benar sama identik tanpa ada perbedaan sama sekali Bagaimana ilmu biologi dapat menjelaskannya Mari kita bahas bersama-sama Setiap individu baru yang terbentuk Berasal dari sel telur dan sperma Jika kita berasal dari sel sperma dan sel telur Harusnya ada kontribusi sebanyak 50% dari ayah Dan 50% dari ibu Setiap sel memiliki 2 set kromosom yang disebut dengan diploid Dimana 1 set berasal dari ayah Atau induk jantan Dan 1 set berasal dari ibu Atau induk betina Jumlah kromosom pada manusia ada 46 Dimana 23 kromosom berasal dari ayah Dan 23 kromosom berasal dari ibu 23 kromosom dari ayah akan berpasangan dengan 23 kromosom dari ibu Kromosom nomor 1 dari ayah akan berpasangan dengan kromosom nomor 1 dari ibu Pasangan kromosom ini disebut dengan kromosom homolog Variasi yang muncul pada individu baru Terjadi karena adanya kombinasi antara 23 kromosom ini Variasi genetik yang muncul pada individu baru Terjadi karena adanya mutasi, segregasi bebas, dan crossing over Mutasi, segregasi bebas, dan crossing over terjadi pada saat meiosis Atau proses pembentukan gamet Baiklah, marilah kita pelajari bersama tahap-tahap meiosis Dalam siklus sel selalu ada fase interfase Yaitu fase antara pembelahan yang pertama ke pembelahan yang berikutnya Meiosis terjadi segera setelah interfase selesai Dimana kromosom diploid telah melakukan proses replikasi Menghasilkan sel dengan kromosom diploid ganda Replikasi DNA terjadi selama fase S dalam fase interfase Setelah proses meiosis selesai Akan dihasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom haploid Proses meiosis pertama dimulai dengan fase profase pertama Meiosis satu dimulai dengan adanya penebalan kromosom dan hilangnya membran nukleus Sentrosom yang telah mengalami duplikasi sejak awal meiosis Memisahkan diri ke kutub yang berlawanan dan membentuk benang-benang spindle Pada awal profase Kromosom diploid ganda membentuk formasi bivalen atau formasi tetrat Bagaimana tampak pada gambar? Struktur bivalen disebut juga dengan formasi tetrat Karena terdiri dari 4 kromatit yang berjajar Formasi ini memungkinkan terjadinya crossing over antara kromosom-kromosom yang homolog Ujung kromosom yang berdekatan dapat saling bersilangan dan patah Kemudian masing-masing patahan akan dapat bertukar satu sama lain Dan inilah yang dimaksud dengan crossing over Selama proses meiosis, benang-benang spindle akan memegang erat kromosom pada bagian genetokor Dan mengendalikan gerakan kromosom Pada fase pro-metafase Benang-benang spindle akan mempertahankan struktur bivalen dan memegang erat kromosom pada bagian genetokor Pasangan kromatit yang masih berhubungan pada bagian genetokor Akan ditarik ke arah yang berlawanan Masing-masing ke kutub yang berbeda Metafase pertama ditandai dengan kromosom berjajar pada lempeng metafase Yang sangat penting diperhatikan di sini adalah Struktur bivalen berjajar di sepanjang lempeng metafase Berbeda dengan metafase pada mitosis Dimana pasangan kromosom tunggal berjajar pada lempeng metafase Tahap anafase yang pertama ditandai dengan Pemendekan genetokor mikrotubul yang mengakibatkan Pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan Ketika pasangan kromatin mencapai kutub sel Maka mereka akan melepaskan diri dari benang-benang spindle dan membran nukleus mulai terbentuk kembali Selanjutnya alur pembelahan terbentuk dan terjadilah sitokenesis atau pembagian sitoplasma sel Dan menghasilkan dua sel yang masing-masing memiliki kromosom haploid ganda Sampai disini proses meiosis tahap pertama selesai Dan setelah beberapa saat tahap interkenesis Maka dua sel anak akan bersiap-siap untuk melakukan pembelahan tahap kedua Yang dikenal dengan meiosis tahap kedua Tahap-tahap meiosis kedua sama dengan tahap-tahap pada meiosis pertama Melalui tahapan provase, metafase, anafase, dan telofase Ini mulai dengan tahap provase yang kedua Kromosom menebal kembali dan membran nukleus menghilang Selama pro-metafase kedua Sentromir membelah dan menuju ke arah kutub yang berlawanan Membentuk benang-benang spindle Pasangan kromatid menempel pada kinetekor mikrotubul Dalam posisi ini, pasangan kromatid akan siap dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan Pada metafase kedua, tangan kromatid telah berjajar di sepanjang lempeng metafase Setiap kromatid akan ditarik menuju ke arah kutub Selanjutnya, kromatid akan berpisah dan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan Pada fase ini disebut dengan anafase kedua Selanjutnya adalah telofase kedua Di mana membran nukleus kembali terbentuk dan kromosom kembali menipis Proses berlanjut dengan terbentuknya alur pembelahan dan proses sitokinesis atau pemisahan sitoplasma dan dilanjutkan dengan pembelahan sel Setelah proses sitokinesis selesai Maka proses meiosis berakhir Dan terbentuklah 4 sel yang haploid Jadi dapat disimpulkan di sini Bahwa proses meiosis dimulai dari induk sel yang diploid Menghasilkan 4 sel anak yang haploid Demikianlah anak-anak Setelah kita mempelajari tentang tahap-tahap pembelahan meiosis Maka dapat disimpulkan bahwa proses meiosis ini sangat penting Dalam proses penurunan sifat dari induk kepada anak Hal yang penting dalam proses meiosis adalah tahap provase 1 Pada provase 1 bisa terjadi mutasi, segregasi bebas, dan crossing over Peristiwa mutasi pada proses meiosis bisa terjadi karena gagal berpisah atau non-disjangsi Pada pembelahan sel secara meiosis Selama pembentukan gamet-gamet Sepasang kromosom yang homolog akan memisah Masing-masing akan menuju ke kutub yang berlawanan Tetapi peristiwa tersebut kadang-kadang tidak dapat berlangsung Dimana kromosom homolog tidak memisah dan tetap bersama-sama Maka yang terjadi adalah perubahan genetis yang disebut dengan mutasi gen Dan peristiwa ini dapat menimbulkan berbagai macam kelainan yang terjadi pada individu yang dihasilkan Crossing over yang terjadi di antara kromosom-kromosom yang homolog Akan menghasilkan rekombinasi genetik Crossing over seringkali terjadi selama provase 1 meiosis Dimana kromosom-kromosom homolog saling berdekatan membentuk formasi tetrat Berikut ini adalah pasangan kromosom homolog pada provase 1 Gen A besar B besar dan B kecil A kecil Yang telah mengalami proses penggandaan membentuk formasi tetrat Dalam keadaan normal tanpa terjadi crossing over Maka kromosom ini akan membelah menjadi 4 sel anak yang memiliki kombinasi yang sama dengan induknya Jika terjadi crossing over Dimana ujung-ujung kromosom yang berdekatan saling melekat dan patah Kemudian masing-masing patahan saling bertukar Maka akan dihasilkan kombinasi genetik yang berbeda Jika pada kasus tanpa crossing over Maka dihasilkan 4 sel anak dengan 2 kombinasi genetik Ketika terjadi crossing over Maka dihasilkan 4 sel anak dengan 4 kombinasi genetik Segregasi Bebas Selama metafase 1 pada proses meiosis Setiap kromosom homolog berpasangan dan berbaris pada lempeng metafase Orientasi setiap pasangan pada benang spindle adalah acak Apabila warna yang berbeda mewakili kromosom yang berasal dari ayah dan ibu Orientasi gerakan pasangan kromosom homolog menuju ke kutub adalah acak Sebagai simulasi jika terdapat 3 pasangan kromosom homolog yang berasal dari ayah dan ibu Maka akan didapatkan sejumlah kombinasi dengan rumus 2 pangkat N Dimana N adalah jumlah pasangan kromosom homolog Jika pada contoh ada 3 pasang kromosom homolog Maka 2 pangkat N hasilnya adalah 8 Sehingga ada 8 kombinasi variasi genetik yang mungkin muncul Sekarang Anda dapat menghitung berapa variasi genetik yang mungkin muncul pada manusia Yang memiliki 23 pasang kromosom homolog Demikianlah anak-anak Kita pada hari ini telah mempelajari betapa pentingnya proses meiosis dalam penurunan sifat pada individu berikutnya Dapat kita simpulkan disini bahwa proses meiosis dapat menghasilkan variasi genetik yang menghasilkan berbagai macam keaneka ragaman hayati Atau bahkan dapat menghasilkan individu baru yang cacat berakibat mutasi Demikianlah anak-anak Sampai disini proses pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat Dan terima kasih Selamat belajar Dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh